hai oke masih bersama saya di tutorial Sony Vegas Pro dan kali ini kita akan membuat seperti ini iya efek seperti 3 dimensi ya sebenarnya ini juga bisa dinamakan aslinya ini bernama parallax effects jadi ada bagian background atau bagian belakang dan bagian depan atau foreground itu bergerak secara tidak sama kita jadi menimbulkan efek 3 dimensi seperti itu Iya dan kali ini kita akan membuat seperti itu jadi siapkan dulu fotonya disini saya sudah siapkan fotonya disini foto teman saya kebetulan ya untuk membuat parallax effects diusahakan harus ada background background ini yang bagian belakang ini yang pohon-pohon ini dan bagian depannya ini foreground ya jadi objeknya ya jadi ah dan diusahakan background ini tidak terlalu mencolok jadi seperti ini pohon atau langit atau rumputan gitu ya supaya nanti efeknya lebih terlihat lebih bagus kita Oke sebelumnya kita siapkan dulu Photoshop disini lalu kita akan pisahkan antara ah objek dengan background ya objek ini orangnya ini kita potong dulu pakai poligonal lasso tool supaya lebih detail Oke jadi ini saya potong saya sudah seleksi disini dan berikutnya kita akan meng-copy gambar ini caranya klik edit copy copy atau ctrl-c lalu ctrl-c lalu kita paste dengan cara edit paste atau ctrl-v ya disini di layer kita bisa lihat ada layer orangnya dan backgroundnya ya di kalau orangnya sehat background saya matikan Oke kita sudah dapat orangnya dapat orangnya dan disini kita masih ada gambar orangnya ya jadi caranya klik eh Hai klik sini lalu klik eh magic pantul kita pilih yang bagian luar lalu kita akan balik pilih ke orangnya ya bisa di kontrol shift i atau ah inverse ya ya jadi gambar orangnya aja yang dipilih Oke lalu ininya ke background dulu edit fill pilih yang content aware dan modnya normal klik oke iya disini dia akan membuat Hai ah menyamakan ya seperti ini jadi terhapus orangnya ya lalu ctrl-d untuk di select dan kita Kak di kita sudah punya bagian depan dan bagian belakang Oke sekarang kita saatnya lalu ini di untuk background kita save di jpeg save as ke jpeg Hai lalu yang bagian orangnya kita matikan dulu tanda mata disini lalu tanda mata disini lalu klik disini untuk orangnya aja kita save menjadi png Hai Oke ya kalau sudah kita akan masukkan ke Sony Vegas ya oke Hai di sini eh kita saya akan mencoba foto yang lain yang sudah saya siapkan dan foto ini bisa kamu download di deskripsi ada linknya saya kasih di deskripsi boxnya ya oke eh di sini saya membuat satu foto lagi yang sudah saya pisahkan tentunya dia ada gambar orangnya dan gambar backgroundnya ya 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 sekarang kalau kita lihat disini pinggirannya ada am blackbar karena resolusi foto DSLR dengan video pastinya beda karena DSLR rasionya itu 3 banding 4 dan video standarnya yang white screen ini 16 banding 9 ya seperti yang bisa diketahui di tutorial saya di yang berjudul aspek ratio Oke kita samakan dulu aspek rasionya jadi klik disini event paint crop eh pilih di eh di frame awal atau klik sini white screen TV expect ratio dan foto orangnya juga sama ya hai 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 Oke iya lalu kita buat eh track baru lagi di atasnya kontrol shift Q lalu klik kanan kita memasukkan eh apa ya eh file kosong atau empty event seperti ini jadi kita pakai enggak ini kalau kita saya am Solo ini jadi kosong memang kosong tapi kita butuhkan tracknya nanti akan tahu sendiri ya maksudnya untuk apa oke lalu em foto disini kita akan jadikan 3d dulu ya klik disini compositing mode beli 3d source alpha backgroundnya juga ups ya dan ini juga sama nah ini adalah parentnya dan ini ada cat catnya jadi kita akan membuat kositing child jadi Hai yang ada cat ini akan mengikuti parentnya ya saya geser-geser sini dia akan bergeser semua Hai walaupun sudah terpisah-pisah tapi masih bisa bergeser karena mereka dibawahnya ini catnya ini mengikuti parentnya ya kira-kira seperti itu ya Oke sebelumnya kita akan membuat ah 3d nya dulu ya kita bikin klik disini track motion kita buat orangnya ini agak maju ke depan supaya kelihatan ini saya rubah sorry ini saya buat 3d dulu lalu parent motion nya second putar dulu supaya nanti kelihatan Oke kalau saya putar begini masih menempel ya gambarnya ya antara background dan orangnya sekarang saya akan memajukan orangnya jadi ini bagian atas bagi bagian atas kamera ini bagian kiri dan ini bagian depan saya akan memajukan sedikit gambar orangnya klik saya klik silu lalu pakai keyboard klik ke bawah iya bisa dilihat di sini gambar orangnya keluar dari background nya ya nggak usah terlalu jauh kira-kira aja iya seperti itu di sini lagi untuk mengembalikan kita restore box ya di sini gambar orangnya karena makin dekat kamera jadinya eh ukurannya jadi lebih besar nah untuk menyesuaikan kita ini saya kurangi dulu saya mundurkan dulu ya seperti ini ya Hai jadi orangnya lebih lebih besar dari backgroundnya saya akan sama kan dulu jadi saya klik bagian sini di track motion nya bagian foreground saya akan kecilkan sedikit ukuran sedikit ukurannya supaya sama Hai nah kira-kira sudah sama nih lalu kita kita klik lagi di sini kita restore box lagi ya sekarang kita akan gerakan ya jadi misalnya di di saya klik sini dulu ini untuk mengikuti jadi kalau kursornya saya geser dia akan ikut bergeser ini dan ini synchronize jadi untuk gambar pertama frame pertama disini lalu di frame terakhir di frame terakhir saya akan gerakan saya akan gerakan dan kamera maju lalu bergeser ke kanan sedikit hati-hati jangan sampai keluar ya nah seperti ini Oke kita lihat hasilnya ini ya tidak terlalu ketara ya kalau kita lihat tidak terlalu ketara kita bisa majukan lagi sedikit ini gambar orangnya dan kita kecilkan sedikit lagi jadi saya mundurkan dulu sedikit kita samakan dulu ukurannya iya oke seperti itu lalu kita lihat disini ops ini akan lebih maju ya oke jadi jadi awal disini terakhir disini kita akan majukan banyak kita akan majukan banyak seperti ini dan geser seperti ini iya seperti itu kira-kira kita lihat hasilnya ya ya lebih terlihat ya bisa dilihat disini antara background dan foreground nya bergerak seperti itu iya kita coba satu lagi percobaan saya sudah siapkan disini foto yang pertama tadi kita akan samakan dulu seperti biasa oke kita lihat disini sudah cukup jauh jaraknya ya oke kita lihat disini kita restore box dulu dan kita sesuaikan ukuran orangnya ini saya mundurkan dulu sedikit di iya seperti ini iya seperti ini kita nyalakan ini lagi jadi di frame pertama di frame pertama kita akan normalkan seperti ini dan mungkin bukan saya dinamakan saya akan majukan sedikit untuk di frame terakhir saya akan majukan terus dan digerakkan sedikit iya kita coba lihat hasilnya iya bisa terlihat gambarnya bergerak ya lebih hidup ya iya iya itu dulu tutorial kali ini untuk yang suka bisa klik like dan jangan lupa untuk subscribe yang belum berlangganan dengan channel saya untuk mengetahui tutorial saya yang lainnya oke untuk yang ingin bertanya saran dan kritik bisa langsung tuliskan di komen box di bawah ini atau di twitter saya untuk segala pertanyaan yang tidak berkaitan dengan Sony Vegas Pro maaf tidak akan saya jawab dan untuk yang di luar topik juga saya tidak akan jawab ya dan untuk yang bertanya tolong dilihat dulu tutorial saya yang lain apakah sudah saya buat sebelumnya jadi kalau sudah ada jawabannya tidak perlu tanya lagi kan ya itu dulu tutorial kali ini kita ketemu lagi di tutorial yang berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati